ketemu lagi nih gua nih tempat makan yang jualnya pake mobil begini dan rame tadi pas gua dateng nih lagi jam makan siang rame dari mulai super taxi pegawai-pegawai sekitar pada makan disini dan katanya harganya murah nasi beras liter eh sehari bisa masak berapa liter udah ini kalo rata-rata 12 liter, 10 liter 1, 2, 3 wow, langsung copot tuh wow, the bestnya takis takis bos takis bos halo semua, jumpa lagi di Icap Icap Bang Pin siang hari ini gua lagi ada di daerah Gandaria Tengah ya, lagi mau menikmati dan ngajakin kalian mau nyobain sebuah tempat makan yang, bentar ya, kita spill dulu tipis-tipis ketemu lagi nih gua nih tempat makan yang jualnya pake mobil begini dan rame, tadi pas gua dateng nih lagi jam makan siang rame dari mulai super taxi pegawai-pegawai sekitar pada makan disini dan katanya harganya murah disini mulai dari Rp15.000an udah bisa makan kenyang, enak belah mohon maaf ya kalo agak sarak suara gua, soalnya semalam abis bergelora semangat gua buat mendukung Sheriff Arnold ternyata kalah nextnya kita mesti menggantikan posisi next kok ada karri menggantikan posisi Sheriff Arnold untuk melawan si itu cuman pada banyak bacot, temen-temen klik tombol subscribe dulu supaya tidak ketinggalan kalo kita bisa pop video asik nih, tadi gua sempet tanya-tanya sedikit, bapaknya juga salur banget peace boss nah ini tempat makannya guys, namanya lah Icobana nih, tuh masakan padang gulai kepala kakap, oh berarti mereka spesialis jualan kepala kakap ohhh iya pak selamat siang selamat siang dengan bapak siapa? pendi pak pak pendi? iya pak pendi berarti selaku pemilik? iya langsung punya deh pak ini saya ngeliatnya ada tuh dari sosial media ada penjual, ini nasi padang yang bilang ya pak ya? iya betul laku-laku padang ya pak? iya laku-laku pak gulai ikan kepala kakak Icobana betul artinya apa Icobana pak? Icobana itu, ini benar ini benar? iya 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 pak, ini mau nanya di sini jualan berapa lama pak? saya sudah lama dari 2021 2021? awalnya memang sudah pakai konsep mobil begini atau gimana pak? awalnya saya di kantin pak kantin mana? di limau oh limau jadi karena kantinnya sudah nggak dibolehkan lagi akhirnya saya ya pindah ke rumah kalau boleh tau di sini ada berapa lama pak jualan pak? mau lama juga? dari 2021 sampai 2009 oh, 2001 sampai 2009 2009 baru pindah ke mobil? aku pindah ke mobil di sini langsung? enggak, di taman dulu awalnya taman mana? Taman Gendaria tengah juga oh, dulu di sana iya kenapa mau miliknya jualan pakai mobil pak? karena lebih simple bisa pindah-pindah bisa pindah-pindah kedua nggak menetap lapaknya ya? iya soalnya kalau menetap, takutnya nanti urusannya sama POPP kan, Air Force 3 AC di sini buka personal di hari apa aja pak? saya Senin sampai Sabtu saya sampai Sabtu buka jam? jam 8, setengah 8 setengah 8 sampai jam 4 sampai jam 4 berapa asli orang? Minang kita Minang? Pariyaman oh, biasanya dengan nasi sate padang ya pak? sate padang sama gula ikan gula kepala ikan di sini makan paling murah di harga berapa pak? kalau kepala kakap 35 sama nasi oh iya? iya, kalau kikil sama nasi 25 nasi rendang itu pak? nasi rendang 22 udah dapat sayur itu pak? udah lengkap iya, nasi kakap 35 ngurin deh jadi kalau di restoran padang bisa gocap ya 50, 60 ya 65 ya? iya ini kalian 35 udah bisa makan kepala, udah sama nasi dapat sayur pak? dapat sayur, sambalnya 2 macam lagi hijau? merah sama hijau lengkap loh, lengkap bapak ini terima pesenan juga sebenarnya ya pak? betul nomor teleponnya itu kita masukin nanti kalau misalnya teman-teman butuh buat nasi box, atau buat makanan-makanan itu bisa pesen cuma jangan diadakan ya pak ya? jangan diadakan biar bisa di persiapkan pak, di sini selain kepala kakap, menurut bapak menu andalannya apa pak yang mesti cobain? limpa? limpa ini masak apa pak? dia bilang orang kalio kalio, oooh oke oke, itu biasanya kalau kalio tuh step belum rendang ya pak ya? iya selain limpa apa lagi pak? udah rendang ya pak? kikil ada? kikil, asam pade asam pade, asam pade ikan ya pak? iya asam pade ikan langsung pesen aja kali ya? boleh pak siapin nasinya pak? saya makan agak banyak nggak apa-apa ya pak? iya iya saya menyesuaikan dengan badan nasinya cukup nggak pak? eh boleh pak, banyak banget guys ini standarnya segini pak? iya ada lagi yang masih nambah oh gitu? kaya itu belum makan dari lahir ya pak? langka, dia ada singkong juga saya mau pakai kikil boleh pak? bisa, digabung? digabung aja pak, biar lengkap, biar banyak saya mau rendang juga pak ih mantep loh, itu kayak utunya ya pak? mantap biasanya mau request bapak udah tau rendang boleh pak cie rendang cie limpa cie pak talua ada pak talua boleh saya mau talua cie dadar boleh pak peye pak cie pak bisa ya bisa boleh wah ini punya kita sini pak boleh pak saya pegang aja wah ini punya kita guys tinggal si apa namanya peye ini kayaknya sekitar lebih dari 30 kalau ini oke pak kayaknya makan dulu ya pak kita cobain makanannya di Nasi Padang Iqobana mis bos oke ini pesanan kita di siang hari ini di Nasi Padang Iqobana ini kebanyakan emang kesini emang take away mereka bungkus ini pesanan gue lihat nih kita breakdown dulu ya ada peye ada talua ada tunjang ada rendang ini ada limpa ini beselearnya selimpa untung dia gak nyanyi jadi dua limpa dua limpa lucu gak? gak ya gak apa nyobain dulu aja kita bakal cobain langsung cuma sebelum bambing makan kita doa dulu ya amin setelah gue pikir-pikir itu udah lama gak makan Nasi Padang deh cari makan Nasi Padang tuh yang di ini eh makan deh tapi versi vegetarian ya ini kan versi benerannya nih langsung aja ini rendangnya guys memang dia gak begitu gelap tapi tekstur rendangnya empuk banget nih tuh dua tiga wow langsung copot tuh wow mantep ya kita ambil gue rendangnya makan pake nasi nih tuh nasinya masih anget lagi takis takis bus wah udah kena minyak-minyak bulenya mantep nih kangen banget gue makan Nasi Padang wah haba idunya enak haba idu wow mereka Nasi Padangnya lumayan pedes ya yang suka dengan tipe-tipe Nasi Padang yang pedes ini cuco meyong enak tuh walaupun tempatnya cuma di mobilnya ini bangunnya juga gak banyak ya cuman mesti gue akui ini bumbunya mereka berani loh bekas rendangnya juga enak banget hmm wow the bestnya nambah nasi kali ya lap lap na ini cuma kemeng dari salua wah mantep saluanya dia bukan yang ketebalan tepungnya dimasaknya ala-ala salua Padang jadi agak-agak pedes nasi sih nambah nih bro coba kalian komen nambah apa enggak nambah lah berarti kalau nambahin nunggu mereka komen ya iya masih masih klatoknya dua wah mantep sih wah mantep sih wah masih panas ini sambal ya kumpul nasinya masanya kita ambil sambal ya makan pakai sambal sayur ini yang kerja di gandaria bener lagi blok M kalau kesini wajib cobain makanan ini sih lebih enak aja datengnya agak pagi karena mereka masih komplit ini gue dateng menu jam makan sih udah beberapa udah banyak yang habis timpak rasanya kayak makan hati ayam ya bahkan yang makan pakai Padang juga ya terbuk di enak karena yang makan pakai Padang langsung tunjang kenyal banget takis takis bos ini tunjangnya juga the best empuk kenyal oke so far so good makanannya enak di Eko Bana sebenarnya bikin tambahan nikmat adalah selain makanannya enak harganya terjangkau banget ya udah bisa makan enak sini mulai dari harga 15-15 ribuan di Eko Bana ya nasi Padang enak banget nanti alamat lengkapnya gue masukin bagi dalam deskripsi ya buat nilai nasi Padang Eko Bana semua loke yang gue pesen ini enak ini gue kasih nilai 9 dari 10 hmm banyak nilai udah lo selain nganyung lah sama Bana dateng jadi berkat jadi dari-berkatnya buat nasi Padang Eko Bana iyo kamu mau maksir 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 udah mantep banget nikmat sekali aduh udah pendi mantap masakannya lama Panah udah saya nganyung udah ini tadi kan rame banget yang makan ya nggak putus-putus nih dateng keluar dateng lagi pada makan bahkan nambah nasi beras liter eh sehari bisa masak berapa liter udah? kalau ada pesanan bisa 15 liter 15 kalau rata-rata 12 liter 20 liter oh banyak juga ya iya itu masih jadi berapa porsi berarti udah kalau di porsiin 12 liter dapat 100 120 120 uang banyak ya kayaknya terjangkau sih udah makannya juga enak itu paling penting jadi orang juga pada senang makan kesini totalnya berapa udah tadi kita makan? nasi, aku tunjang, rendang, kalua, limpa oh peyek udah iya udah, itu berapa? sama minumnya minumnya berarti ya gak apa pak minumnya berarti STT 2 ya sama air mineral 1 ya yang punya saya tadi berapa tuh udah? abang kita 72 72 tadi lu pakai apa? kikil rendang klo dadar klo dadar remas berarti 72 tambah 52 berapa? 24 100 24 STT towernya 2 2 berarti berapa? 128 tambah air mineral 1 jadi 100 berapa? 103 kikil 103 kikil pinter lu pasti gue *** udah maaf udah udah ditunggu lagi kedatangannya pasti saya doain makin ame berarti ini accept semua punya udah semua ya rajikannya dibuat langsung semua udah langsungnya tapi ini tempat kemula udah pindah lagi gak? kalau gak boleh kita pindah lagi pindah lagi ya gak pindah ya cuman kalau betul sekali tapi nanti kalau pindah nanti gue bakal telepon lah pindah kemana udah kita detengin lagi kita cobain betul sekali udah nanti izin mau nempel stiker enaknya dimana udah nanti udah tempel di depan aja ya boleh 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 udah yang nempel ya? aku boleh aku aja yang nempel dimana udah sebelah mana udah kita keren udahlahnya karena ini penelusuran bersama dengan icap icip ujinyali jumpa lagi di icap icip ujinyali awoooo bulan depan ada video icap icip ujinyali sesuai dengan permintaan kalian dimana udah? anaknya dimana? gak apa-apa nih di depan gak apa-apa pak wih, gile gak cuma stiker magd kita yang bisa bikin di depan ini lokasinya deket bakso ini guys yang pernah kita review apa sih namanya? bakso apa nih? lupa lagi nama pano apa ya? pano ya lupa aja kita masukin dimana udah? sini ya semoga stikernya baru rejeki juga nih biar makin rame izin pulang udah terima kasih assalamualaikum sehat selalu siap terima kasih teman-teman udah nonton video sampai selesai coba komen nextnya gue ke tempat makan mana lagi yang unik nih yang tempat makan tempat makan begini yang bikin kita review jadi rekomendasi buat semua yang lagi nonton klik tombol like gunakan kalau komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hit dan pastikan klik tombol supaya tidak ketinggalan kalau kita bisa upload video kita bertemu di video makan selanjutnya jangan lupa buat stay positif stay awesome lawan pengontai ya selamat menikmati